Hai Sobat Tiket, senang sekali saya Merissa Karim ketemu lagi dengan Sobat Tiket di talkshow kita yaitu Kembali Ada Tiketnya. Dan kali ini saya lagi jalan-jalan main ke Hotel Ciputra Jakarta yang dimanajikan oleh Swiss Bell Hotel International. Bersama saya, saya gak sendiri dong pastinya ya, bersama saya udah ada Mbak Laras Ayu Wandira. Hai Mbak, Mbak Laras ini adalah Hygiene and Safety Manager dari Hotel Ciputra Jakarta. Dan juga sudah hadir Pak Heru Prio yang adalah Direktur F&B. Betul ya? Sehat kabarnya Bapak dan Ibu? Sehat. Alhamdulillah sehat. Nah Sobat Tiket kali ini kan kita bertemu dalam suasana yang sudah ada di New Normal nih Mbak Laras dan Bapak ya. Jadi kalau misalkan Sobat Tiket sudah mulai kembali ke produktifitasnya masing-masing, ini kita punya cerita-cerita sedikit nih dari teman-teman di Hotel Ciputra tentang apa sih yang terjadi di Hotel Ciputra selama lebih dari 3 bulan ya. Kita ada di masa PSBB itu lebih kata Mbak Laras. Kayaknya Mbak Laras basah banget. Nah selama 3 bulan terakhir ini sebenarnya Hotel Ciputra tuh tutup atau buka? Selama 3 bulan terakhir kita buka terus. Kita nggak pernah tutup sebenarnya. Jadi kita masih terus buka. Sejak masa awal-awal pandemi sekitar pertengahan Maret tuh kita masih buka terus sampai detik ini kita masih buka. Oke, puji Tuhan masih buka terus ya. Dan ada cerita lucu katanya sepanjang masa pandemi tapi hotel tetap buka nih Sobat Tiket dari Hotel Ciputra Jakarta. Oh iya. Sebenarnya ini kalau sekarang sudah tidak ada lagi. Tapi dulu masih awal-awal PSBB sekitar 10 April kalau nggak salah itu ya. 10 April sampai ya 20 Aprilan kan orang masih belum begitu sadar. Takut. Belum begitu takut. Masih ngeyel katanya. Banyak, banyak tamu kita yang datang ke restoran, ke lobby kita main lobby namanya Marble Court. Itu kan seperti normal biasa kan itu dipakai untuk orang biasanya pesan minum di situ, nunggu mau ketemu orang. Meeting call-nya orang lah hari nubu. Tanggal-tanggal 10 sampai beberapa hari setelah puasa bahkan masih banyak orang seperti itu. Padahal di PSBB jelas-jelas disebutkan ya kan, di peraturan gubernur nomor 41 itu. Afal loh Pak Erdo. Sekarang sering ngasih informasi orang seperti itu. Oh jadi setiap adanya datang, berdasarkan peraturan gubernur nomor berapa tadi Pak? 41. 41. Tahun 2020. Nah mereka masih alasannya makan, terus kemudian oh nunggu temannya, oh kemudian oh ada temannya lagi. Lama-lama banyak orang juga meeting di situ. Oh nggak boleh. Itu kan nggak boleh. Akhirnya kita kasih tahu juga. Itu apalagi banyak, oh kalian ini gimana sih? Ini malah nggak mau, ini malah nggak boleh, ini malah nggak boleh. Itu dulu. Tapi sekarang saya kira nggak ada orang seperti itu lagi. Nggak ada ya? Mereka sudah sadar kayaknya. Ya udah takut sekarang. Iya, itu sebenarnya Pak, Bu, kita harus mengerti juga mungkin ada keluarganya Sobat Tiket yang waktu itu pernah diusir sama Pak Heru. Jangan benci sama Hotel Ciputra Jakarta. Itu karena kami sayang ya sama orang-orang, makanya lebih baik di rumah aja waktu itu, ya kan? Tapi memang mungkin kalau sekarang udah berbeda suasana di Hotel Ciputra Jakarta. Udah mulai terbuka lagi dong Pak? Ya berkaitan dengan pengumuman pemerintah yang PSBB sudah agak dilunggarkan juga, ya kan? Kita masa transisi sekarang katanya, mulai new normal. Mulai normal tapi normal yang baru. New normal, tapi tadinya kita nggak normal dong. Bapak kok pas bilang nggak normalnya, lihat ke saya. Jadi, sudah mulai dibuka tapi masih ada beberapa pebatasan, beberapa protokol COVID-19 yang harus kita jalankan. Iya, betul sekali Sobat Tiket. Jadi kalau kayak kita nih, berada di dalam situasi new normal, di mana kita bekerja, tiga-tiganya kan kita lagi bekerja nih. Kita pasti, Mbak Laras juga kalau keluar rumah pakai masker kan, bawa hand sanitizer, rajin cuci tangan minimal 20 detik, terus juga jangan pegang-pegang muka. Kalau dalam suasana seperti ini, kita lagi talk show, kita nggak pakai masker supaya Sobat Tiket ngerti apa yang kita omongin nanti cuma kedip-kedipan doang kalau kita pakai masker ya. Tapi kayaknya itu jauh-jauh nih. Oke, baiklah. Nah, jadi buat Sobat Tiket, mungkin yang memang selama ini, selama masa pandemi, selama PSBB udah di rumah aja, sekarang nih keinginan untuk liburan pasti megebuh-gebuh. Gitu nggak sih, Pak? Jelas, Bu. Pasti. Mulai ras juga pasti ya. Sudah pada bosan nampaknya. Iya, saya juga tau nggak, saya tuh kerjaannya saking nggak ada kerjaannya di rumah ya selama PSBB. Oke, uh liatin, kira-kira destinasi mana lagi yang mau saya kunjungi sesudah pandemi ya. Saya pengen banget sebenarnya ke Positano, tapi itu kan jauh banget ya. Terus airport-nya juga belum buka, jadi saya kayaknya mau liburan yang deket-deket aja. Sobat Tiket juga bisa liburan yang deket-deket aja seperti ke Hotel Ciputria Jakarta. Nah, jadi aku punya informasi dulu nih, Bulara sama Pak Heru, bahwa di tiket.com sekarang tuh ada satu label yang baru yang namanya Tiket Clean. Apa sih tiket clean ini? Tiket clean adalah protokol kebersihan tambahan untuk mendukung kenyamanan pengunjung di hotel yang bekerja sama dengan tiket.com. Jadi ada beberapa syarat ya, ada beberapa protokol kebersihan yang harus dipenuhi oleh hotel yang bekerja sama dengan tiket.com supaya bisa masuk ke kategori tiket clean. Jadi contohnya kayak tadi pas datang ke Hotel Ciputria Jakarta, pertama langsung dicek termometernya ya pas aku sampai di lobby. Kemudian harus menggunakan masker dan sarung tangan jika diperlukan, juga bawa atau menyediakan hand sanitizer di setiap area kontak yang kemungkinan akan dilalui oleh banyak orang, juga menerapkan prosedur disinfeksi rutin di area hotel, juga training protokol kebersihan bagi karyawan hotel. Nah, salah satu hotel yang termasuk dalam kategori tiket clean adalah Hotel Ciputria Jakarta. Bahkan kalau di sini udah ada yang namanya Hygiene and Safety Manager, itu Mbak Laras. Mbak Laras boleh tolong diceritakan kepada Sobat Tiket, apa aja sih protokol kesehatan yang sudah diterapkan di Hotel Ciputria Jakarta ini? Oke, jadi sebenarnya dari awal tuh, dari mulai Februari awal, dari saat di Indonesia belum ada kasus positif, kita sudah mulai cari kabar tentang Corona. Karena kan di dunia kedokteran, kebetulan kita kerjasama sama Ciputra Hospital. Oke. Kebetulan dari mereka sudah ada info nih, bahwa akan ada pandemi. Seperti itu. Jadi dari awal-awal kita sudah training, kasih tahu ke seluruh staff, apa sih yang harus kita jalanin untuk jaga-jaga apabila nanti di Indonesia terjadi pandemi. Oke. Eh, taunya dia sampai. Iya, ternyata benar ya. Ternyata beberapa minggu kemudian, ternyata benar. Dan dari awal tuh kita sudah komitmen. Hotel sudah komitmen. Dan setiap area itu harus dilakukan pendisinfeksian secara rutin, kemudian cleaning secara rutin, dan sanitasi secara rutin. Oke, disinfeksi. Benar gak sih katanya? Benar ya? Disinfeksi. Disinfeksi secara rutin itu, kalau di Hotel Ciputra Jakarta, seberapa sering? Ya. Jadi kita ada beberapa area ya. Contoh area kitchen, itu kita lakuin namanya cleaning dan sanitasi. Jadi kalau disinfeksi itu kan kita menggunakan chemical yang, itu rada tinggi ya, kadarnya. Rada tinggi? Apakah itu bisa bikin orang tinggi? Ingin. Maaf. Lanjut ya, Laras. Jadi kalau di kitchen tuh kita pakai namanya cleaning dan sanitasi. Jadi area-area yang high touch point dengan makanan, itu kita cleaning dengan campuran sabun dan air, kemudian baru disanitasi. Oke. Tapi kalau untuk area-area yang seperti tidak bisa dibersihkan, contohnya area kamar, kemudian area public area, itu kita lakukan namanya disinfeksi. Itu semprot ya, Mbak Laras? Iya, semprot. Dan kita juga punya nama alat namanya ULV, Ultra Low Volume. Jadi itu semacam fogging. Jadi dia menyemburkan uap yang sangat kecil. Jadi itu sangat membantu untuk mendisinfeksi kamar. Yang kayak contoh ceiling atau kasur yang tidak bisa kita bersihkan ya, dengan secara langsung. Jadi kita gunakan itu. Itu punya sendiri alatnya? Punya sendiri. Kalau lagi nggak dipakai boleh pinjem nggak? Peg-nya di rumah. Di rumah-nya punya. Luar ya. Selain itu juga kita pakai UV Tower. Jadi bukan cuma disinfeksi, jadi kita juga sterilisasi udara yang ada di kamar. Kita pakai UV Tower dan ada ozonizer-nya. Jadi bukan hanya disinfeksi, tapi juga kita sterilisasi udaranya. Oh, canggih amat sih, Mbak. Aku baru jendela alat-alat ini. Dari awal kita sangat komitmen untuk make sure semua tamu itu safety di sini. Oke. Kemudian juga kita bukan cuma berbicara tentang tamu ya, tapi staff juga kita make sure mereka sehat. Iya. Karena kan guest contact ya, pasti harus dijaga juga. Contohnya misalnya kalau untuk staff, mulai dari awal kita penerapannya sama dengan ketamu. Cek suhu, kemudian harus cuci tangan dulu sebelum masuk ke area hotel. Cek suhu badan apabila melebih 37.5, dia tidak boleh masuk. Oke. Kemudian juga untuk tamu, ya, social distancing di area kerja. Oh, untuk karyawan juga? Iya, betul. Physical distancing juga? Dibatasi jumlah karyawan yang berperjaya. Oh, jadi bergiliran juga ya, Pak? Bergiliran juga. Terus, biasanya itu APD juga. Alat lindung diri. Pakai APD buat apa nih? APD kalau kita direct contact, alat lindung diri atau PPE itu. Pakai masker, pakai face shield gitu, pakai hand gloves, seperti itu. Terus juga meeting-meeting masih ada, meeting internal loh ya, untuk meeting koordinasi dan sebagainya. Ternyata kita akan langsung diundang di satu ruangan meeting begini. Sekarang sudah meskipun satu kantornya disebelah sini, satu mejanya disebelah sana, kita sudah pakai zoom. Oke. Itu untuk mengurangi social distancing juga. Iya. Terus, ofis-ofis atau ruangan yang kiranya ukurannya kecil ya, ternyata misalkan di dalam bisa untuk dua orang, sekarang gak boleh lagi dua orang, harus satu orang. Oke. Jadi kalau misalkan, oh saya mau masuk ke sana, mau ngambil apa, itu keluar dulu, saya mau masuk, apa yang saya lakukan, saya lakukan, luar, jadi harus cuma satu orang. Ah, keren. Jadi kalau di Hotel Ciputra Jakarta, staffnya pun sudah sadar, physical distancing sudah terbiasa juga, mempraktekannya dalam operasional sehari-hari ya. Oke, ada lagi gak? Ada tambahan. Yang Mbak Laras punya, pasti sama sekitnya, kayak aku kan, kayak, wow, aku ingin itu buat rumahku. Selain itu juga kita pakai UV scanner, untuk kartu-kartu yang akan digunakan oleh tamu, jadi sebelum kita kasih, kita scanner dulu, kita pastikan itu steril. Karena kan ini kartu yang, mungkin dari satu tamu ke tamu lainnya, secara bergantian. Oh, kalau di kasir? Iya, di area front desk, kartu kamar, itu kita UV scanner dulu. Jadi biar steril, baru kita kasih ke tamu, seperti itu. Oh, baik. Kita juga punya UV box. Iya, UV box. Yang di depan ya? Yang di depan tadi. Yang masuk sebelum lobby. Iya, betul. Oke, jadi itu aku taruh tas, semua di dalam UV box, supaya semua virusnya mati. Iya, betul. Saat masuk steril. Jadi itu juga udah lama ya? Iya. Adanya ya? Itu sebagai action plan kita, masa pandemi ini sih, awal-awal bulan... April atau... Apal, kurang lebih sebelumnya. Oke. Kalau Sobat Ticket, dengar penjelasan dari Pak Bularas dan Pak Heru, pasti langsung merasa kayaknya nyaman gitu loh. Kalau misalkan kita mau liburan yang deket-deket aja ya, di Hotel Ciputra Jakarta, yang memang sudah menerapkan protokol kesehatan yang canggih banget, beritoroli. Bener-bener loh, Bularas. Ada sedikit tambahan. Ada lagi? Kita bukan cuma sekedar ngomong, kita sudah melakukan ini, tapi kita bekerja sama dengan pihak sertifikasi internasional. Jadi ada namanya Hygiene COVID-19 Label. Jadi kita melakukan sertifikasi untuk memastikan hotel kami sudah melakukan protokol terkait COVID-19. Dan satu lagi, itu dari segi hotel ya, secara hotel keseluruhan. Ada satu lagi yang kita menjamin food safety namanya. Kita melakukan sertifikasi HASAP, Hazard Analysis Critical Control Point, untuk industri restoran kita, kitchen dan restoran. Oh, itu juga International Certification tuh, Mbak? Dari Badan Certification International. Wah, keren. Aw, langsung pengen makan deh di sini. Kayak aja di Hotel Ciputra Jakarta. Eh, restoran udah buka kembali, belum? Karena masih masa PSDB ini kan belum. Kira-kira nanti, kami ikuti dari pemerintah, entah tanggal 15, entah sampai akhir bulan, kita gak tahu. Tapi kita Relay Outing Seating Arrangement di restoran, sudah kita lakukan. Masing-masing, jarak antara kursi, paling tidak, satu setengah meter. Oke. Jara antara meja kurang lebih, ya kurang lebih seperti itu. Terus, satu meja maksimum untuk dua orang saja. Terus, nanti, kita juga akan naruh, namanya sini singgat, Bu. Kalau di meja buffet tuh, ada display makanan ya. Terus, kita pasang seperti akhli-kirik begini, namanya sini singgat. Jadi, kalau tamu melihat buffet, boleh, tapi jangan-jangan dia, mengeluarkan, dropletnya. Ya. Jadi ketutup semua. Ketutup sama sini singgat. Oh, buffetnya ketutup sekarang. Terus juga, kita berencana naruh, kebatas. Jadi, misalkan ada orang nih, ada partisi di tengahnya, begitu juga. Semua meja restoran. Sebenarnya, tadi aku pas lewat lobby, di meja registrasi, aku lihat, itu juga baru kan? Partisi akrilik itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Partisi akrilik itu juga baru dipasang, untuk pastinya melindungi tamu, dan juga staff ya. Sama ini, sama tiket lucu banget. Tadi pas di lift, ada tusuk gigi. Tusuk gigi. Semua aja mau dibawa pulang, dari Hotel Ciputra Jakarta ya. Nah, Bapak, jadi selama PSBB ini berlangsung, katanya aku dengar, ada renovasi ya, atau sebelumnya sudah terjadi renovasi? Oh, betul. Sebenarnya, renovasi plan ini, sudah terjadi, sejak sebelum era pandemi ini. Tapi kita tentu saja bertahap, karena banyak. Kita sudah lakukan adalah, renovasi kamar, di lantai 15, itu sudah hampir selesai semuanya. Kemudian kita baru merecelakan, akan ke lantai 16, ke lantai ke 14 juga. Terus, yang sudah kita lakukan, kita sudah mengganti karpet, di Grand Ballroom kita. Jadi meskipun ballroom kita, tidak baru, tapi kalau karpetnya baru, nanti kesannya baru juga. Wah, jadi kesannya wah dan megah ya. Betul. Terus, tiba-tiba ada pandemi ini, terpaksa, kita masih akan melakukannya, tapi sekarang ini, kita hold dulu, untuk sementara waktu. Oke, jadi sudah banyak, kamar yang sudah direnovasi, di Hotel Ciputra Jakarta, yang pastinya, kalau Sobat Tiket mau liburan, ih nyaman banget di sini. Ya kan? Betul banget. Jadi Sobat Tiket, kalau mau kembali, nginep nyaman, cari hotel, dengan label Ticket Clean, di aplikasi Ticket.com. Tapi, jangan lupa, update dulu dong, aplikasi Ticket.com, versi terbaru, agar bisa menemukan hotel, dengan protokol kebersihan, Ticket Clean. Nah, jadi, mungkin by now nih, Sobat Tiket, apalagi yang ada, deket-deket sini, tinggalnya di Jakarta Barat, this is like the, center of Jakarta Barat kan, soalnya Hotel Ciputra Jakarta ya. Langsung kepikiran, ah, pengen staycation, ah, pengen liburan singkat, yang deket-deket rumah aja gitu. Nah, ada beberapa hal, yang harus kita perhatikan. Nih Sobat Tiket, kalau kita, mau staycation. Ya, aku bacain dulu ya, Mbalara Setahiru ya. Jadi, yang pertama, kita harus memastikan, tubuh dan badan kita tuh, sehat. Dalam keadaan sehat, sebelum merencanakan staycation. Kalau sakit kan, kita udah tau ya, di rumah aja kita. Jangan kemana-mana bro sis, oke? Nah, terus, pilih tempat atau hotel, untuk staycation, yang gak usah jauh-jauh dari rumah, yang deket ya. Jadi, kalau orang-orang Jakarta Barat, ya ke Hotel Ciputra Jakarta aja, gak usah sampai jauh-jauh ke Jakarta Selatan ya kakak ya. Tetap bawa peralatan penunjang kesehatan, kalau mau staycation seperti masker, hand sanitizer, dan kalau perlu, bawa vitamin atau suplemen, agar daya tahan tubuh kita tetap prima. Itu hal-hal yang harus kita perhatikan, sebelum kita melakukan staycation. Nah, kalau di Hotel Ciputra Jakarta sendiri, ini gak, ada promo-promo gak? Karena, di tiket.com itu, ada yang namanya LDR, alias liburan dekat rumah. Lucu ya pak, namanya bu ya. LDR betul, sobat tiket. Liburan dekat rumah, yang ada di tiket.com ini, memberikan diskon sampai 30% untuk hotel domestik. Sekali lagi, buat kamu, sobat tiket yang pengen banget liburan, LDR aja, liburan dekat rumah, karena, tiket.com memberikan diskon sampai 30% untuk hotel domestik. Nah, kalau di Hotel Ciputra Jakarta sendiri, apakah ada promo-promo, di mana sobat tiket bisa, menikmatinya sambil LDR-an, Pak, Bu? Tentu saja, banyak sekali promo-promo di Hotel Ciputra. Banyak sekali. Terutama sekarang, musimnya orang, istilahnya, tinggal di rumah aja, atau di rumah aja, walking from home, dan sebagainya. Kita banyak, mengikuti tren seperti itu. Di makanan, minuman sendiri, kita sedang melakukan, banyak promo home delivery. menu-nya macam-macam deh, ada yang hanya menu untuk lunch dinner, untuk menu anak-anak, sampai menu roti, bakery, pastry kita, kita bisa. Oh, bakery buka terus ya? Bakery yang di mall saat ini masih tutup, berkaitan dengan PSBB. Aku suka bakery kamu, dulu suka beli kalau di mall. Di mall yang mana Ibu? PIM atau di Brogol? Oh, yang di PIM. Oh, yang di PIM. Kadang-kadang, soalnya aku, nggak di barat, Pak. Oh, oke. Jadi curcol. Tapi rotinya beneran, sama tiket, gede-gede, dan padat. Iya. Iya. Itu, meskipun kita sudah, masih belum buka, yang di PIM sekarang ini, tapi kita bisa melakukan, home delivery dari hotel, dengan melakukan pemesanan, ke nomor WI kami. Terus kemudian, sekarang lagi, jamannya orang mau menjaga tubuhnya, imunnya tetap bagus ya. Kita ada minuman, jamu-jamuan, yang healthy, seperti itulah, sehat-sehatan seperti itu. Terus ada juga promo kamar, yang beli 2 malam, dapat 3 malam. Terus kemudian, ada promo kamar lagi, dapat special discount, 30% dari base available rate. Terus kemudian, Nah, itu LDR, Pak. LDR, itu tuh. Up to 30%, dikasih 30% langsung. Yes. Iya. Terus, ada lagi juga, sekarang trendnya lagi, work from home. Ada lagi yang mungkin, dia sedang long stay di hotel, karena gak bisa pulang, dan sebagainya. Dia mau punya ofis sendiri, seperti, dianggap seperti ofisnya, waktu dia di ofis di kantor, kita bisa, rental ruangan, untuk work from hotel, istilahnya kita punya. Oke. Terus juga ada lagi, sekarang musimnya, sesuatu yang virtual-virtual. Ada cooking class, ya kan, kalau dulu-dulu cooking class, sekarang kita, direct langsung sama, oke chefnya disitu, kita disini. Sekarang kita bisa melakukan, dengan virtual. Jadi, satunya di hotel, satunya ngeliat dari rumah, tapi kita bisa interaktif, masih. Kelas masaknya apa nih, Pak? Mungkin sobat tiket, ada yang tertarik ya? Banyak, yang jelas, makanan, home signature dish kita, yang nasi ulam ikan, nasi ulam ayam, nasi ulam udang, itu seperti itu. Oh, lapar. Terus kemudian, ada produk bakery juga, yang kita virtual cooking class kan. Oke. Terus kemudian, ada masakan mediterania, sedikit masakan western, sandwich, hal seperti itu. Oke, banyak kelasnya pilihannya ya. Ada lagi, Pak? Promo yang mau diberikan, dilemparin ke sobat tiket nih? Masih banyak, Bu. Cookie kelas ini ya. Masih banyak. Jadi, nah, kalau untuk tahu, informasi tentang, semua promo-promo yang ada di, Hotel Ciputra Jakarta, sobat tiket, follow aja instagramnya, Hotel Ciputra JKT. Ya. Jadi, sekali lagi, sobat tiket, kalau misalkan, udah mumet banget, di rumah, tapi memang kita kan, belum bisa, liburan yang jauh-jauh ya, belum bisa, ke Erova, kita ke Jakarta Barat aja. Kalau buat aku, udah jauh soalnya. Ya kan? Boleh tuh kita jalan-jalan ya, untuk menikmati LDR, liburan dekat rumah, ya, dari tiket.com yang ada, promo up to 30% untuk hotel domestik. Dan, sekarang, Hotel Ciputra Jakarta, juga tiket.com, akan memberikan hadiah, buat sobat tiket. Jadi, kita punya giveaway nih, Pak, Bu. Ya. Giveaway-nya gampang banget, untuk memenangkannya. Sobat tiket, hanya perlu menjawab, di postingan giveaway, yang ada di Instagramnya, tiket.com. But first, di follow dulu Instagramnya, yaitu, at tiket.com, dan, at hotel Ciputra JKT. Sekali lagi, sekarang juga, follow Instagramnya, at tiket.com, dan, at hotel Ciputra JKT. pertanyaannya, untuk memenangkan giveaway, kali ini adalah, apa, protokol kebersihan tambahan, dari tiket.com, untuk mendukung, kenyamanan sobat tiket. Sekali lagi, apa protokol, kebersihan tambahan, dari tiket.com, untuk mendukung, kenyamanan sobat tiket. jadi, jawabnya, sekali lagi, di postingan giveaway, di Instagramnya, tiket.com, dan, dua orang yang beruntung, akan memenangkan, voucher menginap, satu malam, di hotel Ciputra Jakarta. Yeay guys. Jadi, nanti akan ketemu, sama Mbak Laras, dan Pak Heru di sini, makan makanan enak, dari timnya Pak Heru, dan menikmati, kesehatan ya, karena Mbak Laras tuh ya, kayaknya, diem-diem, tapi galak. Ya, dia sebagai manajer, health and safety, di sini. Oke, baiklah, setelah saya mendengarkan, cerita tentang, hotel Ciputra Jakarta, dari Mbak Laras, dan Pak Heru, sobat tiket juga, pasti sudah menikmati, semua informasi penting, yang memang, di masa new normal ini, like it or not, we have to adapt. Kita harus beradaptasi, dengan situasi seperti ini. Kita kan mau tetap, hidupnya enak, hidupnya enjoyable. Jadi, mau tetap pergi liburan, tapi, liburannya yang membuat kita, merasa aman dan nyaman. Nah, salah satunya, jadi kalau, sobat tiket, pengen liburan, cepat-cepat ini, sekarang ini, ya main aja, langsung ke, hotel Ciputra Jakarta, dan, nikmati semua, promo LDR, yang ada di, tiket.com. Oke, jangan lupa, sekali lagi, kalau mau cari-cari, semua hotel-hotel, yang sudah, menjaga, protokol kebersihan, dan sudah menerapkannya, cari, di tiket.com, di label, tiket clean. Oke, jangan lupa juga, untuk update, aplikasi tiket.com, dengan versi yang terbaru, supaya bisa lihat, apa aja, hotel yang masuk, dalam label tiket clean. Oke, terima kasih, Melara, terima kasih, Pak Heru, atas waktunya, dan sudah menjamu kami, di hotel Ciputra Jakarta. Liburan dekat rumah, dengan tiket.com, gak khawatir, karena ada tiket clean. mau kemana? Kembali normal, ada tiketnya.